hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel Ainin Holida Alvani nah seperti di judul videonya kali ini aku mau share tutorial bagaimana cara untuk mematikan dan menghidupkan prediksi teks di keyboard HP Android buat teman-teman yang penasaran bagaimana caranya simak video ini sampai akhir dan buat kalian yang belum tekan tombol subscribe silahkan tekan tombol subscribe sekarang juga agar saya semakin bersemangat untuk membuat video-video selanjutnya Oke langsung saja kita mulai tutorialnya jadi langsung saja kita masuk salah satu aplikasi di sini saya masuk ke WhatsApp saja dan langsung saja saya mengetik sebuah kata di sini saya mengetik kebenaran setelah disepasi hasilnya yang keluar yaitu kebesaran nah ini yang dinamakan prediksi teks atau auto-correct yang ada di keyboard yang seringkali membuat kita pada saat menulis sesuatu sering bentipo atau salah ketik langsung saja kita ke cara mematikan auto-correct atau prediksi teks hapus kata terlebih dahulu kemudian klik gambar yang ini setelah itu kita akan masuk ke setelan kemudian kalian bisa klik koreksi teks nah disini sekalian langsung saja nonaktifkan tampilan strip saran kemudian kalian bisa mengecek lagi dengan mengetik suatu kata dan teman-teman bisa lihat sendiri tidak muncul saran teks atau prediksi teks atau bisa juga disebut dengan auto-correct selain itu disini juga tidak muncul setelan seperti tadi jadi untuk mengaktifkan kembali kita keluar masuk ke menu utama kemudian kita cari setelan atau pengaturan setelah itu kita cari scroll ke bawah kita klik setelan tambahan kemudian klik bahasa dan masukkan selanjutnya kalian bisa klik atur keyboard kemudian klik setelan keyboardnya setelah itu kalian bisa klik koreksi teks dan disini seperti tampilan tadi kalian bisa mengaktifkan atau menonaktifkan menu tampilkan strip saran setelah itu kalian bisa cek lagi kemudian kalian bisa ketikkan suatu kata dan disini teman-teman bisa lihat kalau saran teks atau prediksi teks atau yang biasa disebut dengan auto-correct sudah aktif oke demikian untuk video kali ini terima kasih dan semoga video ini bermanfaat untuk kalian ketemu lagi di video-video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh